Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bang Rohim Hari ini saya ingin melakukan proses pemanenan Jambu air gajah pekalongan Ini tepatnya ini ya teman-teman Jambu air gajah pekalongan Ada yang bilang juga Gajah pekalongan dan lumut hijau Ada yang bilang lumut hijau Dan gajah pekalongan itu sama ya Lumut hijau, cayenne Atau gajah pekalongan itu Hampir mirip sama, dan kalau saya sendiri Menyatakan sama, dari segi daun, dari segi buah Itu sama, enggak ada besanya Lanjut Untuk pemanenan, disini Kenapa saya bilang panen, karena ini sudah rontong Mari kita buka Jambu air gajah pekalongannya Ini satu sudah rontok Nah ini ya teman-teman Ini sudah matang ya teman-teman Dari segi ukuran itu memang Menurut saya tidak begitu besar Tapi dari segi rasa Ini yang saya suka adalah Rasanya manis teman-teman Ini yang dulu sudah rontok teman-teman Ini yang satu belum Kita panen saja Bismillahirrahmanirrahim Ini kalau dari segi ukuran Menurut saya sih Enggak terlalu begitu besar ya Daripada jenis-jenis yang lain Lanjut tes beratnya sama kemanisannya ya teman-teman Lanjut Merah meh Ini beratnya ya Ini satu buah kurang lebih 114 gram Kalau isinya kita jarangkan Satu bongkul isinya dua atau tiga Bisa lebih besar lagi ya teman-teman Kita lanjut Tes tingkat kemanisannya Berapa kira-kira berisinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh ya Dalamnya ya Ini nih Dalamnya dulu Nah Untuk bentuk dami seperti ini teman-teman Tidak ada bijinya ya Non biji Ini saya lebih dari cangkokan Jadi Tidak berbiji Beda kalau yang Sapling ya Kadang kalau ada patah bawah itu Ngaruh juga Tapi tidak semuanya ya Kita bersihkan dulu Reprogrameternya Bismillahirrahmanirrahim Untuk Breaksenya Ini kurang lebih 13 ya teman-teman Boleh dikatakan Manis ya Saya coba ya dulu Bismillahirrahmanirrahim Cangguk air Gajah pakalongan Atau Tumut hijau Atau lumut daya Bismillahirrahim Teksturnya manis Empuk Dan ada sedikit Kekasnya ya Kalau saya bilang sih Lebih dominan empuknya Teman-teman Mantap teman-teman Jambu air Gajah pakalongan Cocok sekali untuk diberdayakan Ini salah satu jenis jambu Yang menurut saya Injah ya Di umur Satu tahun Sudah belajar Sekian dari saya Jangan lupa yang belum subscribe Channel Klik subscribe Akan lagi saya lebih bersemangat Untuk membuat konten-konten Video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa